Selamat pagi Ibu Sawitri dan teman-teman, pada pertemuan kali ini saya akan mempresentasikan tugas proposal skripsi saya yang berjudul Dampak Pembagian Cluster Sentra Industri Sangkar Burung di Mojo Sala tahun 2012-2006. Alasan saya memilih judul tersebut karena dampak dari pembagian kluster tersebut cukup signifikan. Jumlah awal kerajin Sangkar Burung masuk ke Mojo Sala, para pengrajin bekerja secara mandiri. Namun hal tersebut mengakili antara pengrajin. Kemudian pemerintah melakukan pendaan ke pembagian kluster tersebut. Yang itu sebelumnya belum ada bagian kluster ini. Alasan saya membuat pada tahun 2002-2003 terjadi persaingan yang terpengrajin. Lalu dengan pendampingan dari pemerintah terbagilah kluster-kluster pengrajin. Dan kemudian pada tahun 2006 terbentuk kagulupan Sentra Industri Kerajinan Sangkar Burung. Rumusan masalah turun sedikit Mas Fahri. Untuk rumusan masalah yang pertama, bagaimana pembagian kluster pengrajin Sangkar Burung di Mojo Sala dilakukan. Lalu yang kedua, apa dampak pembagian kluster bagi industri kerajinan Sangkar Burung di Mojo Sala. Untuk tujuan penelitian, yang pertama, untuk mengetahui bagaimana pembagian kluster pengrajin Sangkar Burung di Mojo Sala dilakukan. Yang kedua, untuk mengetahui apa dampak pembagian kluster bagi industri kerajinan Sangkar Burung di Mojo Sala. Lanjut. Untuk manfaat penelitian, untuk manfaat teoritis, hasil penelitian ini diharapkan memberikan gambaran mengenai keadaan para pengrajin Sangkar Burung pada tahun 2002-200. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi sumber referensi dan informasi masyarakat luas secara umum maupun bagi akademisi yang tertarik dalam bidang ini. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menambah dan melengkapi kajian pengetahuan mengenai industri kecil, terutama tentang industri Sangkar Burung di Mojo Sala. Yang kedua, manfaat praktis. Penelitian ini diharapkan dapat membantu para pengrajin Sangkar Burung di Mojo Sala dalam usaha meningkatkan efiliensi produksi Sangkar Burung. Yang kedua, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada para pembaca tentang pakduyukan dan kluster usaha kerajinan Sangkar Burung di Mojo Sala Surakarta. Yang terakhir, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada pemerintah agar lebih memperhatikan sektor industri kecil dan rumah tangga, khususnya kerajinan Sangkar Burung. Lanjut. Untuk tinjauan pustaka, yang pertama saya menggunakan skripsi yang berjudul Analisis Efisiensi Usaha Kerajinan Sangkar Burung di Kerajaan Mojo Sala Surakarta, area Agus Setiawan. Yang kedua, saya menggunakan skripsi yang berjudul Pengaruh Karakteristik Individu, Keterampilan, dan Pemeliharaan Kerja terhadap Produktivitas Kerja Pengrajin atau Studi pada Sentra UMKM Kerajinan Sangkar Burung, Megawan, Jati Kudus, area Dewi Pausia. Lanjut. Yang ketiga, saya menggunakan artikel dalam jurnal isi, kolum 10 nomor 2 yang ditulis oleh A. Ansudarwanto, Rahayu Adi Prabowo, dan Ari Suprianto yang diberi judul Pengembangan Kerajinan Sangkar Burung, Kelurahan Kadipiro, Surakarta, Jawa Tengah. Lanjut. Dan yang terakhir, saya menggunakan artikel dalam jurnal ilmiah M-Progress, volume 9 nomor 2, Karyawasis Kunadi, yang berjudul Prospek dan Strategi Bersaing pada Industri Sarang Burung Berkicau di Indonesia. Sekian presentasi dari saya, terima kasih. Silahkan, Dibrisa, memberi masukan. Baik, Mas Fahri, tolong ke bagian footnote. Bagian footnote ini kurang menjorok ya. Lalu ke bagian tinjauan pustaka. Skripsi dan jurnal boleh ditulis miring ya. Sama ke bagian sistematika penulisan. Harusnya disamakan dengan rumusan masalah, karena ini dirumusan masalahnya itu yang untuk bab 4 sama sistematika penulisannya ini beda, karena nggak ada tahunnya. Terus dokter pustaka, Mas Fahri, sudah bagus dipisah, tapi harusnya urut abjad dari A hingga Z, bukannya W, nggak urut abjad gini. Ya, itu, bu, sekian dari saya. Ya, terima kasih, Dibrisa. Ya, tadi masukkan ya. Cara menulis footnote. Kemudian sistematika juga belum benar. Kemudian juga di dalam daftar pustaka. Terus ya, saya tanya. Kamu kok menulis dampak pembagian laster industri. Ini kamu sudah membicarakan di dalam latar belakang sejarah bagaimana sejarahnya industri ini dari awal sampai akhir. Kalau untuk sejarahnya. Sejarahnya sebelumnya saya tuliskan di latar belakang, buk saya hanya menuliskan industrinya yang langsung ke tahun yang saya ambil. Oh ya, kalau saudara tidak mempertanyakan di dalam rumusan masalah itu, sebaiknya sejarah singkat dari industri ini kamu tuliskan di latar belakang. Kemudian kalau dampak itu kan, tidak dampaknya itu, pendirian apa klaster itu tahun berapa? Tahun 2006, buk. Bahannya klaster, buk, bukan. Tahun, salah satu, buk, 2002 sampai 2003. Yang resmi saja, misalnya. Yang 2006 itu pembentukan Pak Guyupan. Karena hasil dari pembagian klaster itu, jadilah terbentuk Pak Guyupan itu. Terus, sudah ada. Tidak ada tindak lanjut, sesudah ada Pak Guyupan. Mengapa kamu potong sampai di situ? Bagaimana, buk? Enggak, kok kamu terus hanya 2000, istilahnya kan 2003, kemudian 2006, ada Pak Guyupan. Apakah setelah ada Pak Guyupan itu tidak ada hal-hal yang menarik untuk diteliti? Kok hanya kamu, tak kamu sampai di situ saja? Kalau menurut saya itu, halnya yang menarik itu tidak ada sih, buk. Yang maksudnya yang benar-benar bisa untuk diteliti tidak ada, karena setelah pembentukan Pak Guyupan itu. Maksudnya sudah terbentuk, sudah titik ya. Tidak menentukan Pak Guyupan ya. Iya, buk. Hah? Iya. Tidak, hanya proses terbentuknya. Iya, karena terbentuknya Pak Guyupan itu sebagai dampak, salah satu dampak pembagian klaster tersebut. Nah, ya sudah itu saja. Tidak ada yang lebih menarik lagi. Hanya pembagian klaster saja. Terus akibatnya apalagi dari dimana ada klaster itu. Hanya-hanya cuma terbentuk Pak Guyupan saja. Tidak ada upaya pengambangan atau apa hasil yang kita... Sudah hanya ini ada klaster. Apa dinamika yang ada di situ itu loh, ada perubahan tidak. Baik produksi, pemasaran, dan sebagainya itu perlu dilihat. Jadi, jangan hanya kamu menjelaskan ada dampak, ada klaster, kemudian ada Pak Guyupan. Nah, sebetulnya kamu malah bisa melihat bagaimana upaya pengembangan. Itu saja malah upaya pengembangan dari industri sangar burung di sana. Ya, dari awal itu yang dari 2003 sampai 2006. Nanti latar belakangnya itu menceritakan sebelum. Nah, kemudian yang kamu benar-benar teliti itu nanti permasalahan di dalam 2023. Tiba-tiba, bagaimana upaya pembentukannya, kemudian bagaimana jalanannya dampak. Dia tahu upaya untuk memajukan industri itu. Salah satunya membentuk klaster. Nah, dan akhirnya dari klaster terbentuk Pak Guyupan. Akan lebih menarik dari tadi dari klaster. Kemudian yang berikutnya tahapan kedua pada masa Pak Guyupan. Kalau hanya dampak pembagian klaster saja, saya kira tidak. Begitu menarik kalau untuk. Jadi, periode klaster, kemudian periode adanya Pak Guyupan. Itu masukan dari saya, tetapi colong juga di revisi rumusan masalah. Ya, gini, coba lihat rumusan masalah. Terus penulis catatan kaki dulu supaya tidak lompat. Coba, Devrisa, apakah catatan kaki nomor dua ini betul cara menulisnya begini? Salah, Bu. Harusnya? Menggunakan halaman. Apa itu loksit? Benar loksit? Ibit ya, Bu. Kenapa? Karena masih satu itu. Satu. Catatan yang sama persis di atasnya. Tidak diselip atau diselang oleh catatan lain. I? Ibit. Ya, cukup kalau halamannya sama. Ini ya, loksit ibit perhatikan ya. Ibit itu sama persis di atasnya. Idem-idem. Ibidem. Ini semua nanti perhatikan, jangan sampai lupa. Ibit tak wis persis. Tapi kalau halamannya beda, ibit halaman. Diri ya, benar atau salah ini jadinya? Salah, Bu. Ya, harusnya? Ibit saja. Karena halamannya sama. Nah, kemudian ini. Jangan buat catatan langsung seperti ini ya. Tutur bambang. Buat saja kalimat pasif. Jadi, ini tidak usah pakai tutur bambang. Di sini sudah wawancara dengan Lundi Bambang Reneng. Mana? Wawancara dengan bambangnya mana? Oh, itu saya ambil dari web book artikel. Jangan gitu. Kalau tidak usah tutur bambang. Buat kalimat sendiri. Jadi, ya. Ini empat, mana empat? Tidak ada kok empat. Oh, mungkin saya salah tulis. Catatan kaki itu ya. Di kaki sini ada empat. Sini ya, Pak. Kalau memang wawancara dengan ini ya. Wawancara dengan ini. Jangan di halaman lain. Jangan di kaki itu di kaki. Kalau tubuh itu di dalam kurung sini. Ya, sebelum saya lupa juga. Jangan double. Nanti ada yang di sini dikurung. Kemudian diberi catatan kaki. Tidak perlu double. Tapi catatan kaki saja. Catatan tubuh ya. Catatan kaki. Kaki di kaki. Tidak boleh pindah halaman. Bukan kaki. Berarti nanti catatan apa. Mungkin kalau saudara baca buku-buku itu malah disana. Karena itu memang proses percetakannya. Tidak ada tau catatan kaki empat juga. Nah, jadi bisa kamu bertanya bagaimana proses pembagian klaster di sana. Kemudian ya dampak boleh dampaknya tadi dengan terbentuknya. Tapi kalau saya menyarankan lebih baik ya pembentukan klaster. Jadi tahun 2002 kemudian 2006 sampai berapa. Itu bagaimana dinamika dalam industri itu periode pakuyupan. Yang pertama periode klaster. Yang kedua periode pakuyupan. Jadi ada tiga permasalahan gitu. Ini ya. Dampak ya. Jadi catatan kaki. Terus. Kajian pustaka. Cara menulis jurnal itu sama dengan cara menulis di. Apa? Daftar pustaka. Itu ya. Senti tadi. Gustriawan. Nah ya. Terus. Umusan-umusan sudah ya. Metode tadi. Metode penelitian. Wawancara. Kalau di dalam sini boleh ditulis. Boleh tidak. Ya. Saya kira cukup untuk Doria. Sekarang lanjutnya Dwi Andri. Kemudian dia Ananda. Silahkan. Baik. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi untuk Bu Sawi Hidri. Dan semua teman-teman. Saya Dwi Andri Wicaksono akan mempresentasikan proposal skripsi saya yang berjudul Pengaruh Banjir Besar Bengawan Solo terhadap masyarakat di Kabupaten Bujung Goro tahun 2007-2008. Di dalam ini latar belakang banjir merupakan salah satu bentuk fenomen alam yang terjadi akibat intensitas turun hujan yang tinggi di mana terjadi kelebihan air yang tidak tertampung. Salah satu wilayah yang sering rutin terkena banjir adalah wilayah Bujung Goro. Sebab Bujung Goro hampir 100 km dilintasi oleh Sungai Bengawan Solo. Pengaruh geomorfologi daerah aliran Sungai Bengawan Solo dimanfaatkan sebagai sarana perdagangan, transportasi, dan irigasi pertanian masyarakat sejak kerajaan Majapahit. Bencana banjir Sungai Bengawan Solo di Kabupaten Bujung Goro mempengaruhi perekonomian masyarakat yang tertipan bencana. Mempunyai perekonomian masyarakat menjadi dampak nyata dari bencana banjir yang terjadi. Banjir terbesar terjadi pada tahun 2007 sejak catatan terakhir dari tahun 1968. Menurut Bupati Bujung Goro M. Santoso, akibat banjir yang terjadi pada tahun 2007 sebanyak 12.262 hektare dan 9.755 hektare dinyatakan gagal panen akibat pusoh terendam banjir. Selain itu, tanaman jagung dan pala wijah seluas 1.427 hektare juga mati akibat banjir tahun 2007. Pengaruh dampak sosial dapat dilahir dari kondisi masyarakat yang tertimpa bencana. Pengaruh dampak sosialnya sangat banyak, dimana hampir 77.320 kakak korban banjir luapan Sungai Bengawan Solo sementara waktu memilih mengungsi di tenda pengungsian yang disediakan oleh pemerintah. Itu ceritanya enggak usah diteritakan langsung bagaimana rumusan masalahnya. Oke, Bu. Untuk rumusan masalah berdasarkan pemaparan yang terdapat dalam latar belakang dapat dirumuskan masalah sebegupung berikut. Bagaimana banjir Sungai Bengawan Solo bisa meluap besar di Kabupaten Bujonegoro. Yang kedua, apa penyebab utama banjir yang sering terjadi di Kabupaten Bujonegoro. Ketiga, bagaimanakah kondisi masyarakat Kabupaten Bujonegoro pasca banjir besar Sungai Bengawan Solo pada tahun 2007 hingga 2008. Tujuan penelitian mengetahui bagaimana banjir sering terjadi di Kabupaten Bujonegoro. Mengetahui penyebab utama banjir Sungai Bengawan Solo yang melanda Kabupaten Bujonegoro. Yang ketiga, mengetahui kondisi masyarakat Kabupaten Bujonegoro pasca terjadinya banjir besar. Manfaat penelitian penelitian ini bertujuan memberikan gambaran terhadap bencana alam yang sering terjadi di daerah sepanjang aliran Sungai Bengawan Solo. Terutama Kabupaten Bujonegoro. Yang kedua, penelitian ini bertujuan memberikan informasi mengenai keadaan Kabupaten Bujonegoro saat terjadinya banjir besar tahun 2007 hingga 2008. Penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan kontribusi terhadap penulisan sejarah lingkungan di Indonesia, khususnya kajian historis mengenai masalah lingkungan. Tinjuan Bersetaka. Untuk ini saya terpaku referensi dari artikel dalam jurnal geografi yang berjudul Penanggulangan Bencana Banjir berdasarkan tingkat kerentanan dengan metode ekodrenaik pada ekosistem kars di Dukuh, Tungu, Desa Gerimulyok, Kecamatan Panggang, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Karya Dian Hudawan Santoso. Yang kedua, artikel kedua, diambil dari jurnal Universitas Jember yang berjudul Banjir Bangan Solo dan pengaruhnya bagi kehidupan masyarakat di Kabupaten Bujonegoro tahun 2007 hingga 2008. Karya Dimas Eka Arianto dan Profesor Dr. Andes Nawianto MHPXD. Metode penelitian, metode penelitian. Tidak usah dibaca. Sudah, saya kira cukup sampai. Terima kasih, itu dari saya. Silakan untuk Badiya bisa mengevalusi terlebih dahulu. Oke, bagian rindusan masalah dulu. Nah, itu bagian rindusan masalah sama tujuan, sama manfaat itu lebih baik dibuat rata kanan diri supaya lebih rapi. Terus manfaat penelitian, nah itu lebih diperluas pengaruhnya terhadap mungkin terhadap pengelolaan atau perkembangan kejakan pemerintah. Terus pinjauan pustaka. Itu nama jurnal diketik miring. Lanjut ke dasar pustaka. Nah, yang terpustaka itu nama penulis dibalik. Terus kalau penulisnya lebih dari satu orang, yang dibalik cuma penulis terkertama. Mungkin segitu, Bu. Ya, terima kasih, Dia. Sudah memberi masukan. Nah, sekarang kita lihat. Akhirnya itu perlu diperhatikan ya. Teknik penulisan yang benar adalah sekarang dari judul. Saya tanya dulu, Andre, ini recovery penanganan pas ke banjir atau pengaruh? Sebenarnya pengaruh, Bu. Pengaruh banjir terhadap masyarakat. Kalau pengaruh banjir, nanti recovery ini coba. Kamu ngak recovery pertanian. Nah, itu boleh juga. Karena di sini mungkin kamu pengaruh banjir pengawan Solo. Terhadap masyarakat itu, Mak, terhadap apa? Titik-titik masyarakat. Harus-harus terhadap titik-titik masyarakat. Apa? Perubahan sistem perekonomian kamu tidak? Atau perubahan sistem pertanian? Atau apa? Karena tadi kamu menyebutkan juga recovery penanganan pas ke banjir juga. Nanti lebih diperhatikan ya. Apakah kamu akan di dalam perubahan ekonomi? Itu saja mungkin masyarakat. Atau penguruhan sistem mata pencaharian? Atau perubahan sistem pengolahan dalam pertanian? Atau dalam apa gitu? Coba nanti lebih diperhatikan. Apa yang benar-benar itu adanya? Karena pengaruh kan merubah ya. Akan merubah sesuatu. Menurut saudara nanti, Kalau recovery ya hanya penanganan sudah banjir itu. Recovery banjir. Tapi kalau pengaruh ini tadi terhadap perubahan apa? Ada perubahan harus terhadap perubahan. Hanya terhadap masyarakat-masyarakat. Itu ya. Titik-titiknya masyarakat. Nanti yang lebih menarik itu dalam perubahan. Misalnya sistem mata pencaharian. Atau sistem pertanian. Pengolahan sawah. Atau apa. Nanti dilihat. Atau apa. Saya tidak tahu yang lebih menarik di sana. Sehingga rumusan masalah tadi dilihat. Satu dan dua itu sama sebetulnya. Satu dan dua kan sama atau? Iya, sama. Ya, ini bisa bagaimana kondisi sosial atau kondisi ekonomi atau kondisi apa. Kemudian yang berikutnya nanti bagaimana upaya penanganannya. Iya, nanti bisa di lebih di. Saya kira saudara sudah memahami ya. Oh, saya mau yang recovery-nya aja. Atau mungkin ada pengaruhnya terhadap apa. Itu yang lebih jelas. Ya. Ya, kajian pastaka tadi sudah diberi masukkan. Judul. Kemudian nama. Ini enggak usah pakai profesor MA. Nama saja. Sama dengan di daftar pustaka cara menulisnya. Ya. Ya, malah ya. Catatannya jangan double. Ada catatan kaki, catatan tubuh. Dimonggun latar belakang apa. Itu enggak boleh seperti itu. Dalam kurungnya lah. Udah. Karena kamu baru membuat catatan kaki, tok. Catatan kaki dua. Kok ini ada nur hikmah apa. Nur hikmah ngapain. Oh, itu mengutip bu sebenarnya bu. Metode apa namanya. Yang ekodrenasi itu. Ya, ya. Yang manusia yang punya pendapat nur hikmah atau dian. Nur hikmah bu. Ya, udah aja. Oh, belum saya santumin. Juk saja. Menurut nur hikmah. Metode. Apa. Gitu aja ya. Gitu aja. Nggak usah di dalam kurung. Tapi menurut nur hikmah. Nah. Itu. Atau kemudian disini juga boleh nur hikmah dalam. Eh, apa. Bukan. Dianudawan santu. Ya, udah. Ini sama sebenarnya. Tapi. Nur hikmah itu. Siapa kan dia yang dikutip oleh ini tau. Nah, kamu aja. Nur hikmah. Berarti langsung begitu. Menurut nur hikmah. Metode ini begitu. Hmm. Udah lah catatan nur hikmah. Oh, iya. Atau nur hikmah dalam hidup jawaan santu. So. Nah, itu ya. Tapi tadi kamu. Pusing kamu apa. Kamu kutip mana. Yang kamu baca itu yang mana saja. Yang kamu baca punya. Inur hikmahnya. Atau yang kamu. Baca dia. Nah. Yang dibaca itu. Yang kamu tulis di catatan. Kaki maupun daftar pustaka. Itu yang dibaca. Yang. Kalau ini ngutip dari ini. Itu. Kamu yang bacakan ini. Ya. Ya. Saya kira cukup. Drei. Drei. Andrei. Lanjut. Baik, Bu. Terima kasih banyak. Ericko. Ericko. Ada. Ya, segera. Mbak. Namanya. Caisa. Adir. Kenapa? 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 Selamat pagi teman-teman. Saya RKWT. Mau presentasikan proposal mandiri. Suaranya tidak mendengar. Tes, tes, tes. Wah. Tidak cedek kalau mau. Tes. Ya. Ya. Selamat pagi teman-teman. Saya RKWT. Di sini mau presentasikan proposal saya. Berjudul diografi. Kamu di Anandatur. Tahun 1947 sampai 1995. Saya menggunakan tahun 1947. Karena di sini. Guium menerbitkan. Buku pertamanya. Dan di saat tahun 1995. Apa itu? Guium mendapatkan. Mendapatkan. Apa itu? Penghargaan Ramon Marksasai. Yang saya anggap. Begai puncak dari karir Guiaw. Langsung ke rumah sama saya, Mas. Berdasarkan layarnya terbiakang di atas. Saya dapat dirumuskan. Penghargaan akan jadi sebagai. Berikut. Satu. Bagaimana terbiakang Pramudia Nanator. Yang nomor dua. Bagaimana kipah Pramudia Nanator. Dan yang ketiga. Apa saja karya dan prestasi yang diraih oleh Pramudia Nanator. Tujuan penelitiannya. Saat. Mengetahui rakyat hidup Pramudia Nanator. Yang kedua. Menjelaskan kipah Pramudia Nanator. Dalam bidang kesuksesan. Ketiga. Mengetahui karya dan prestasi yang diraih oleh Pramudia Nanator. Manfaat penelitian. Ada manfaat teoritis dan praktis. Dan teoritis. Penelitian ini. Dijakuinya sebagai pengembangan ilmu sejarah. Memberi masukan bagi penelitian berikutnya. Dan dapat dijadikan sebagai referensi. Bagi penelitian yang berbeda. Bagi penelitian dengan biografi Pramudia Nanator. Dan manfaat praktisnya. Penelitian kejahuan. Dan dapat menjadi informasi. Pertama adalah pengantar teori sastra dari Yosef 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 Tauman. Yang berjudul pengantar teori sastra. Yang kedua. Karya dari Herwina Indijati dan Amurat. Yang berjudul biografi pengarang kain dan karyanya. Yang ketiga. Karya dari Uling Kain dan Inggrat. Tukum mengenai ilmu antropologi. Silahkan saya. Yang penulisan latar belakang. Yang paragraf pertama. Kurang menjorok ke dalam. Gak sama seperti paragraf yang lain. Terus yang kajian pustaka. Buku pengantar teori sastra. Sama pengantar ilmu antropologi. Harusnya gak usah ditulis. Karena gak terkait sama tema yang dibahas. Di penelitian. Dan dicantumkan di dalam daftar pustaka saja. Udah Bu? Udah? Udah? Udah Bu? Oh iya ya sudah. Saya tanya. Eriko. Mengapa kalau biografi kamu batasi 45 sampai 95 dengan alasan seperti itu? Kalau biografi itu kan liwayat hidup ya dari lahir sampai akhir. Nah akan lebih baik misalnya peran. Apa-apa upaya perangudaan antatur dalam pengembangan sastra atau apa. Tahun ini sampai ini. Itu bukan seperti ini. Kalau biografi itu udah biografi sampai mati. Tapi apa lagi apa-apa? Kalau misalnya misalnya. Saya nanti kamu yang melihat sendiri bagaimana ini peran upaya atau peran dari upaya dari pramudia. Jadi kamu tadi ada jadinya juga dibatasi tadi. Kalau latar belakangnya ya misalnya bagaimana latar belakang ini biografi atau latar belakang kehidupan. Boleh. Kemudian yang kamu kiprah itu misalnya karya sastra. Hasil atau karya sastra. Bagaimana apa wujud karya sastra? Kemudian apa? Pramudia dari tahun 45 sampai 95. Itu apa? Jadi wujudnya itu apa hasilnya? Hasil karyanya. Karyanya ya kemudian prestasi apa yang diraih. Itu boleh gitu ya. Jadi lunot. Karena kalau menulis namanya biografi ya dari lahir sampai mati dalam segala aspek kehidupannya. Gitu ya. Terima kasih. Di revisi ya. Jadi mungkin peran entah itu peran politik atau peran dalam pengembangan sastra atau peran apa itu. Nanti dilihat. Kemudian kajian postaka ya. Yang terkait dengan penelitian ini tuh banyak penelitian tentang pramudia. Banyak karya sastra pramudia yang bisa kamu kutip juga. Jangan ini teori sastra. Kamu tidak membahas sastra kan? Iya. Mungkin kalau sejarah sastra masih ada kaitannya. Mungkin. Kalau teori sastra sudah tidak menganalisis karya sastra. Apa itu pengurusan apa yang saya ingat? Pengurusan apa yang dikaji? Ini harus sebagian. Ya referensi tapi tidak perlu dikaji. Yang dikaji itu yang konsep-konsep yang terkait dengan penelitian. Kalau konsep biografi ini kan biografi. Saya enggak tahu nih biografi dan karyanya. Ya bisa ini ada kaitannya mungkin ada model penulisan seperti ini. Kemudian itu juga di dalam metode sejarah kan ada bagaimana biografi itu sebagai sumber sejarah. Ada juga di situ. Nanti baca di dalam logut selak itu. Mengerti sejarah. Nah karena itu maka jatanya nanti sumber muopo. Sumbernya apa? Kan juga bisa dari karya sastranya. Kuran, majalah yang terkait dengan itu. Itu ya nanti diperhatikan. Jangan kalau seperti itu bukan studi sejarah nanti. Kamu meniput biografi juga bukan biografi. Ya terima kasih Eriko. Terima kasih Ibu. Yang selanjutnya. Hermanda ya. Dan Cecak. Hermanda ada? Ada ya. Ya segera aja. Selamat pagi Ibu Sawitri dan teman-teman. Di sini saya akan mempresentasikan proposal skripsi saya yang berjudul Pembangunan Selokan Mataram pada masa pendudukan Jepang tahun 1943 sampai dengan 1944. Alasan pemilihan judul tersebut karena saya tertarik dengan sejarah pembangunan Selokan Mataram ini dan bagaimana Selokan Mataram ini merupakan salah satu bukti usaha Seri Sultan Hamung Kabupaten dan kerja kerja Paksara Musa pada saat pendudukan Jepang di Indonesia. Berdasarkan latar berdasarkan latar belakang yang sudah diuruskan beberapa permasalahan dalam penelitian ini. Satu, bagaimana sejarah dan latar belakang pembangunan Selokan Mataram. Dua, bagaimana proses pembangunan dan persetujuan Selokan Mataram. Tiga, bagaimana pengaruh Selokan Mataram bagi Kota Yogyakarta. Tujuan penelitian. Berdasarkan latar belakang yang sudah diuruskan di atas, maka penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut. Satu, mengetahui bagaimana latar belakang dibangunnya Selokan Mataram. Dua, mengetahui bagaimana proses pembangunan Selokan Mataram. Dan ketiga, mengetahui bagaimana pengaruh pembangunan Selokan Mataram bagi Kota Yogyakarta. Manfaat penelitian. Satu, manfaat teoritis. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi dan informasi masyarakat luas secara umum maupun bagi akademisi sebagai sumber bahan kajian dalam ilmu sejarah. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menambah dan melengkapi kajian pengetahuan dalam ilmu sejarah, terutama tentang sejarah berdirinya Selokan Mataram. Dua, manfaat praktis. Secara praktis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi dan wawasan bagi masyarakat. Selain itu, diharapkan juga menjadi sumber ujukan informasi bagi para peneliti dan pemerintah daerah Yogyakarta dalam mengambil pertimbangan mengenai pelestarian pembangunan Selokan Mataram. Pinjauan Pustaka Dalam penelitian proposal ini digunakan beberapa literatur untuk menunjang penulisan sesuai dengan tema. Ada pun literatur yang saya gunakan antara lain. Skripsi karya Asep Edi Purwanto yang berjudul Kabupaten Bantul dalam pelaksanaan kebijakan Ramusa tahun 1943-1945 dari Universitas Negeri Yogyakarta tahun 2011. Skripsi Ramusa daerah istimewa Yogyakarta karya P.J. Suwarno yang diterbitkan Universitas Santa Dharma Yogyakarta tahun 1999. Artikel dalam Jurnal Akademika Jurnal Imokam Pendidikan Vol. 17 No. 2 tahun 2018 ditulis oleh Suherman dengan judul Selokan Mataram dalam Perspektif Sejarah Lokal. Demikian presentasi dari saya. Silahkan Cita. Baik, pertama ke halaman sambung. Untuk judulnya, Pembangunan Selokan Mataram pada masa pendudukan Jepang tahun 1943-1944. Mungkin lebih tepat, karena ini situs menggunakan eksistensi, bukan pembangunan. Dan untuk Selokan Mataram sendiri bisa di lebih, untuk tempatnya bisa lebih spesifik Selokan Mataram itu ada di mana. Dan untuk rentang waktunya mungkin bisa diperpanjang. Karena ini, karena 1943-1944 itu artinya hanya satu tahun. Lalu lanjut ke bagian latar belakang. Untuk latar belakangnya, itu seharusnya di latar tengah. Dan juga untuk paragraf ketiga, bisa diberi catatan kaki. Dan lanjut untuk catatan kaki pertama dan kedua. Catatan kaki pertama terdapat kesalahan. Namanya seharusnya tidak dibalik. Dan juga untuk sumber yang berasal dari web, itu judulnya bisa diberi tanda petik. Dan untuk catatan kaki yang kedua, Lisa Novia Handayani, Wasito Abdul Muntalif, itu bisa diperjelas lagi ini jenisnya apa. Apakah buku, apakah jurnal, artikel dalam jurnal atau skripsi. Lanjut. Latar belakang seterusnya. Untuk paragraf kelima, dijelaskan tentang selokan mataram atau penjelasan umum pasirokan mataram. Ini bisa ditepatkan sebagai paragraf pertama sebelum dijelaskan tentang sejarahnya. Lalu untuk penjelasan, alasan memilih judul bisa ditambahkan. Kenapa memilih rentang waktu tersebut yang bisa dibuat lebih spesifik. Lanjut ke rumusan masalah. Untuk rumusan masalah, kata rumusan masalah dibuat rata tengah. Begitu juga penelitian dan manfaat penelitian. Untuk tujuan penelitian, itu tidak usah pakai kata bagaimana. Langsung mengetahui latar belakang dibangunnya selokan mataram. Mengetahui proses pembangunan selokan mataram. Dan mengetahui pengaruh pembangunan selokan mataram bagi kota Yogyakarta. Bisa dilanjut. Untuk catatan kaki ini juga salah. Aryono Rakyat Yogyakarta diselamatkan selokan. Harusnya judulnya diberi tanda petik. Dan jam aksesnya belum diberikan. Lanjut ke kajian pustaka. Untuk kajian pustaka ini salah. Skripsi seharusnya ditulis miring. Dan ini bisa dijelaskan dulu skripsi dari fakultas apa. Universitas Negeri Yogyakarta. Baru nama pengarang serta judulnya. Terus yang kedua juga salah. Skripsi ditulis miring. Ini sama. Bisa dijelaskan dari fakultas apa. Dan untuk penulisan universitas. Nama universitasnya salah. Seharusnya universitas sananta dharma. Bukan santa dharma. Dan selanjutnya untuk kajian pustaka yang berasal dari artikel. Harusnya nama jurnal ditulis miring. Tanpa volume maupun nomornya. Dan untuk selanjutnya ke bagian metodologi. Turun ke catatan kaki bagian metodologi. Jangan metodologi ya. Saya ingatkan metode. Oh iya. Untuk metode. Untuk metode. Untuk metode. Nama tidak. Untuk nama pengarang tidak disingkat. Dan untuk judul. Ini buku seharusnya ditulis miring. Dan untuk kota terbit dan penerbitnya. Tidak usah diberi kurung. Dan seharusnya tahun terbitnya itu ditempatkan setelah nama. Selanjutnya untuk daftar pustaka. Daftar pustaka terdapat beberapa kesalahan. Yang pertama. Ini sumber dari web. Seharusnya judulnya dipetik. Tidak ditulis miring. Dan tidak usah pakai kata retrieve Juni 3 2022. Seharusnya itu diakses kapan dan pukul berapa. Terus untuk daftar pustaka yang kedua. Namanya tidak usah dibalik. Dan ditulis lengkap. Dan kata retrieve tidak usah ditulis. Untuk Lisa Novia Handayani. WA itu bisa diperjelas siapa. Untuk Jurnal of Indonesian History. Itu bisa dikasih tanda titik. Antara jurnal. Dengan volume dan nomornya. Dan tahun penerbitan jurnal tidak usah diulang lagi. Dan tanpa halamannya. Untuk Parinduri A sama. Namanya tidak usah dibalik dan ditulis lengkap. Itu untuk yang berasal dari web. Itu judul diberi tanda petik. Tidak ditulis miring. Tidak ada kata retrieve. Untuk yang berikutnya juga sama. Purwanto AE. Itu ditulis lengkap. Untuk skripsi. Judul skripsi diberi tanda petik. Skripsinya yang ditulis miring. Dan bisa diperjelas lagi ini skripsi dari mana. Dari fakultas apa. Universitas apa. Dan untuk Suwarno. Untuk ustaka yang terakhir. Sama. Nama bisa ditulis lengkap. Ini tidak ada kata skripsinya. Dan judul skripsinya seharusnya ditulis tegak. Diberi tanda petik. Demikian kritik dari saya. Terima kasih. Terima kasih. Yang terakhir ini tadi dari daftar ustaka. Ini kalau singkatan. Itu kan sering nama baptis. Atau nama yang jarang ditulis. Maka memang penulisannya betul seperti itu. Jadi kalau A-nya itu Ahmad. Ya ditulis Ahmad saja. Tapi kalau biasanya. Sudah itu kebiasaan menyingkat A. Ini A daliman. Nah maka. Tetap ya menulisnya seperti ini. Betul seperti ini. Seperti PJ Suwarno. Itu kan mungkin nama baptis atau siapa. Nah itu kalau nama baptis dibalik. Coba baca pedoman umum bahasa Indonesia. Coba diperlihat kembali itu. Karena singkatan yang dipakai terus lazim. Tidak pernah dia mau. Mesti menyingkat gitu. Seperti saya misalnya kalau Sawitri Pri Prabhapati. Saya tidak pernah menyingkat. Maka ditulis semua. Tetapi mungkin kalau saya menulis. Sudah sejak dulu menulis S. Prabhapati gitu. Itu di. Cara menulisnya betul seperti itu. Ya ini ya. Ceca dan juga yang lain. Ini untuk kritik saudara. Kemudian Irmanda. Pembangunan silakan Mataram. Kalau pembangunan itu sudah pernah ditulis. Skripsi di mana ya. Sejarah di prodi kita juga sudah ada. Itu proses pembangunan. Nah mungkin. Kalau bisa itu mungkin tadi eksistensi bangunan. Selakan Mataram bisa. Tapi rumusan masalahnya harus di. Kebaik. Itu ya. Ini maksudkan dari saya. Kalau pembangunan. Ya memang pembangunannya satu tahun itu. Sudah. Memang. Tapi sudah pernah ditulis. Dan banyak yang menulis. Nah mungkin. Atau mungkin fungsi selakan Mataram pada. Kapan. Itu akan juga bisa menunjukkan. Kemudian eksistensi. Selakan Mataram. Kalau saudara misalnya ini belum ada yang menulis. Dan ini ditulis. Rumusan masalah yang ketiga itu apa. Ya coba. Kalau nulis ini ya hanya sejarahnya saja. Rumusan ini tidak perlu di. Pengaruhnya apa. Tidak ada pengaruhnya ya. Kalau proses pembangunan. Tapi kalau mungkin. Tidak ada pengaruhnya. Yang tadi pengaruhnya. Tidak ada pengaruhnya. Tidak ada pengaruhnya ya. Tidak ada pengaruhnya. ini enggak tahu. Kan proses itu juga, proses pembangunan itu kan juga siapa yang membangun, siapa, tenaganya siapa, dan sebagainya pengarahan siapa, tokohnya tadi siapa, Sultan Hapi berapa, itu. Kemudian cara menulis ini, bahasa Indonesia yang benar, selokan, mataram, S besar M, besar nama diri. Ya gitu ya, siapa, Hermanda, Ira, itu masukan dari saya, kalau mau menulis 4, 3, 4, 4 itu sudah ada yang menulis, tetapi kamu sudah mencoba nanti ya, kamu mataram pada masa kapan gitu ya. Nah, yang dulu kan untuk pengairan dan membelah kota untuk apa dan sebagainya lah, sekarang itu masih berfungsi atau tidak. Itu mungkin ya. Jadi tadi masih masukkan cecah eksisensi itu ya keberadaan bangunan itu boleh saat ini. Jadi terkait juga dengan fungsinya. Ya, cukup, Hermanda. selanjutnya, Fahri dan Buna, yuk. Ya, silahkan Fahri. Buka sendiri. Baik, apakah sudah terlihat saya screen-nya? Oke. Baik, baik. Sebelumnya, selamat pagi Ibu Sawitri dan teman-teman. Kali ini saya akan mempercentrasikan proposal skripsi saya yang berjudul, Dinamikan tradisi cembingan pabrik gula tasik madu Kabupaten Karanganyar tahun 2017 tahun 2011 sampai 2021. Nah, alasan saya memilih judul dan terentang tahun ini karena satu, untuk tradisi cembingan ini masih dijalankan di pabrik, sekitar pabrik gula tasik madu sendiri. Dan untuk terentang tahun saya, untuk penelitian-penelitian lain itu belum ada penulisan mengenai perubahan atau dinamika tradisi ini selama 10 tahun terakhir atau bahkan sebelumnya. Dan bahkan untuk tradisi cembingan ini seperti dikesampingkan dalam kebudayaan. Dan semuanya lebih berfokus pada pabrik gula dan tempat peserta Sontoporo. Jadi, untuk kali ini saya memilih tradisi cembingan untuk penulisan proposal saya. Untuk rumusan masalah sendiri, berdasarkan latar belakang yang terjuraikan, ada beberapa rumusan masalah, yakni bagaimana tradisi cembingan pabrik gula tasik madu dalam periode tahun 2011 sampai 2021. Dan yang kedua, apa yang mendasari perubahan-perubahan yang terjadi pada tradisi cembingan dalam periode tahun 2011-2021. Dan yang ketiga, bagaimana dampak dari adanya pandemi COVID-19 terhadap tradisi cembingan pada tahun 2020. Dan untuk tujuan penelitian, penelitian, dari rumusan masalah tersebut, ada beberapa tujuan, yakni yang pertama, mengetahui dinamika tradisi cembingan pabrik gula tasik madu dalam periode tahun 2011 sampai 2021. Yang kedua, mengetahui dasar-dasar perubahan yang terjadi pada tradisi cembingan dalam periode tahun 2011 sampai 2021. Dan yang ketiga, mengetahui dampak adanya pandemi COVID-19 terhadap tradisi cembingan pada tahun 2020. Dan untuk manfaat penelitian, ada manfaat praktis yang diharapkan dapat menambah wawasan, pengalaman, dan informasi bagi masyarakat. Berapa berhasil dan menunjukkan informasi bagi para peneliti dan bagi pemerintah Kabupaten Karana dalam mengambil pertimbangan mengenai tradisi cembingan dalam hal pelestarian budaya. Dan yang kedua, manfaat teoritis. Diharapkan dapat memberikan tambahan dan perkembangan dalam ilmu pengetahuan khususnya dalam kajian bidang ilmu sejarah serta referensi penelitian-penelitian lain yang berkaitan dengan tradisi cembingan dalam periode tahun 2017 sampai 2020. Dan untuk kacen, selesai apa, literatur, untuk menunjukkan tema yang saya kaji ada pun beberapa, yakni buku pengantar ilmu antropologi karya akuncara ningrat, kemudian yang kedua ada buku karya akuncara ningrat lagi yang berjudul kebudian Jawa. Dan yang ketiga, skripsi yang berjudul Jampak Sosial Ekonomi Argo Wisata Sondokoro bagi masyarakat, studi kasus masyarakat Dusun Keranggan dan Dusun Melano, Keloran-Keloran, Pasir Masjid, Karanganyar, karya Dhani Kisinawati. Di sini dijelaskan tentang tradisi cembingan juga dalam sekitaran Argo Wisata Sondokoro dan Pabrik Gula. Dan kemudian skripsi yang berjudul Analisis semiotika mana stasi jolen selamatan giling, studi kasus di pabrik Gula Tasemadu, Kabupaten Karanganyar, karya Emi Hariati Probo Pangesti, yang di sini menjelaskan tentang bagaimana tradisi cembingan dan stasi jolen tersebut. Mungkin itu saja persentase dari saya. Monggo Mbak Bunga untuk memberikan pendapat dan evaluasi. Baik, di sini saya akan memberikan saran untuk proposal pas baru. Tolong di atas. Di bawah dalam kumusan masalah. Di sini Mas Wari menulis periode tahun 2011 sampai 2021. Itu menurut saya periodenya dihapus saja. Jadi langsung bagaimana dinamikan tradisi cemenan Pabrik Gula Tasemadu dalam tahun 2011 sampai 2021. Jadi kalau sudah pakai tahun, tidak usah ada periodenya. Terus bawahnya. di kajian pustaka. Di sini Mas Wari menulis buku pengantar ilmu antropologi karya Dhani Kristinawati itu harusnya ada titiknya baru penjelasan kenapa memilih buku itu. EJN lama, kun, cara, nengret ya. Gih. T, J, C, C. Kuen, itu kun. Ya, silakan. Terus dalam skripsi juga harusnya titik karya Dhani Kristinawati itu titik Terus nanti baru penjelasannya mengapa memilih skripsi itu. Sepertinya cukup bu, segitu. Ya. Yang teknik penulisan saja ya, enggak. Sama rumusan masalahan tadi. Ya. Oh, Fahri. Saya tanya, kok kamu langsung 2011-2021 Yopo? Dasar itu harus jelas. 2011 itu ada apa? Hanya dana 10 tahunan? Ya, memang antara tahunan. Tapi dalam rentang waktu 2011-2021 ini seingat saya itu ada beberapa kondisi juga yang sebabkan tradis ini juga tertunda dari batwa atau tanggal yang seharusnya dilaksanakan seperti dimajukan, dimundurkan, dan Itu kan. Tetapi kok 2011 gitu loh. Nah, itu kamu nanti lihat apa tadi 2011 itu ada apa? Kalau tidak, tidak harus 2011-2021 kok. Tidak hanya 10 tahun kok. Misalnya 2009 juga boleh. Jadi tidak hanya 10 tahun. Tidak ada 10 tahun. Tidak ada tahunannya. Nah, mungkin kalau itu mungkin dalam ada rancangan apa? Rencana 5 tahunan di pabrik. Nah, ada enggak. Mungkin di situ tahun berapa itu tidak ada dana atau apa di dalam melaksanakan itu atau apa gitu juga. Ya, nanti dilihat itu. Supaya jelas. Oh kok 2011 loh, kok 2021. Alasannya jelas. Tidak hanya 10 tahunan, 5 tahunan. Tapi juga boleh 5 tahunan, 10 tahunan. Mungkin periode dari kepemimpinan. Atau periode di dalam rencana 5 tahunan. Kan rencana kegiatan dalam 5 tahunan atau apa di dalam pabrik. Boleh itu didasarkan dalam sebuah untuk menunjukkan bagaimana periode. Itu ya, nanti diperhatikan. Itu untuk tahunnya. Nah, kemudian supaya nanti alasan pemilihan judul itu lebih benar-benar tahun ini apa, tahun ini apa. Itu ya. Ini juga untuk yang lain. Jangan sekedar 10 tahunan, 5 tahunan atau berdasarkan rapelita. Tapi apa yang ada di dalam dinamikanya itu apa. Nanti dari ini kok ada perubahan. Nah, itu kan dasarnya misalnya. Oh, 5 tahun sudah tidak pernah ada. Kemudian 2011 diadakan. Kemudian 2011 itu ada apa perubahan. Itu ya. Kemudian, kajian pustaka. Tolong yang terkait dengan cembengan kan juga banyak. Penelitian tanah-tengah itu. Tambahkan itu. Meskipun di daerah lain. Nah, nanti untuk menunjukkan bedanya. Kalau di sini ada mantan tebu, di sana tidak ada. Misalnya. Kan bisa itu untuk menuju seperti itu. Kemudian, itu ya. Tradisi. Jadi, saya kira cukup untuk Fahri. Salah penulisanmu sudah cukup. Benar. Ya. Saya kira cukup untuk Fahri. Baik, Bu. Terima kasih ya terima kasih. Masukannya. Selanjutnya, Pak Is Bintang. Pak Is M. Pak Is N atau M? Pak Is N. Pak Is Ruda, Bu. Ruda, ya. Terima kasih. Ya, selamat pagi, Pak Witri dan teman-teman semua. Saya, Fahis Terhuda, B0421-028. izin memaparkan proposal skripsi saya yang berjudul Perkembangan Tradisi Kirap Kebukia Islamet, Kraton Kasunanan Surakarta dari tahun 2000 sampai 2020. Di sini, kenapa saya memilih judul ini? Karena tradisi kirap kebukia Islamet, Kraton Kasunanan Surakarta ini berbeda dengan tradisi-tradisi lainnya di Jawa Tengah terkhususnya. Karena tradisi kirap kebukia Islamet ini adalah tradisi yang dilaksanakan pada saat malam satu suruh. Tradisi kirap kebukia Islamet ini sangat spesial. Yang terletak di kota Surakarta karena menggunakan kebuk. Kemudian, kenapa saya memilih rentan waktu tahun 2000 hingga 2020 pada masa tahun 2000 hingga tahun 2004, yaitu pada masa kepemimpinan Paku Buwono 12. Kemudian, pada tahun 2004 hingga 2020, itu adalah kepemimpinan Paku Buwono 13. Di situ, di rentan waktu 2000 hingga 2020, tentunya terjadi banyak perkembangan. Terutama pada peralihan sistem kerajaan dari PB12 ke PB13, yaitu pada tahun 2004. Yang terdapat intrik internal Kraton Kasunanan Surakarta yang tentunya mengakibatkan dampak pada tradisi kirap kebukia Islamet. Kemudian juga, pada rentan waktu 2019 sampai 2020 ini, terjadi pandemi COVID-19 yang tentunya juga berdampak pada tradisi kirap kebukia Islamet. Kemudian, di rumusan masalah. Di rumusan masalah yang pertama itu, bagaimana sejarah dari tradisi kirap kebukia Islamet Kraton Kasunanan Surakarta, serta apa maksud dan tujuannya. Yang kedua, bagaimana perkembangan tradisi kirap kebukia Islamet Kraton Kasunanan Surakarta dari tahun 2000 hingga 2020. Kemudian, tujuan penelitian. Berdasarkan rumusan masalah yang dipaparkan di atas itu, tujuan penelitian ini adalah yang pertama, mengetahui tentang sejarah tradisi kirap kebukia Islamet Kraton Kasunanan Surakarta. Yang kedua, mengetahui tentang perkembangan tradisi kirap kebukia Islamet Kraton Kasunanan Surakarta. Kemudian, kita lihat di manfaat penelitian. Manfaat penelitian yang saya ambil ada dua, yaitu manfaat praktis. Manfaat praktis yaitu penelitian ini diharapkan menambah pengetahuan bagi masyarakat yang bermanfaat, bagi ilmu pengetahuan baik secara historis atau sejarah maupun kebudayaan. Yang kedua, manfaat akademis. Manfaat akademis dalam penelitian ini adalah sebagai media referensi bagi peneliti selanjutnya yang menggunakan konsep dan dasar penelitian yang sama. Yaitu tentang perkembangan tradisi kirap kebukia Islamet Kraton Kasunanan Surakarta. Kemudian di kajian pustaka. Berdasarkan hasil dalam penulisan ini, saya menggunakan skripsi karya Riza Ayu Purnama Sari yaitu mahasiswi Universitas 11 Maret dengan pelitian berjudul Fenomena Kebobule Kiai Selamet dalam kirap satu suruh Kraton Kasunanan Surakarta. Setudi persepsi masyarakat Surakarta terhadap miskomunikasi dibalik Fenomena Kebobule Kiai Selamet dalam kirap malam satu suruh. Kemudian saya selain dari skripsi itu, saya juga mengambil referensi dari buku. Yaitu buku yang berjudul Kehidupan Dunia Kraton Surakarta tahun 1830 hingga 1939 karya D. Suratman. Mungkin itu saja yang bisa saya paparkan. Terima kasih mohon koreksinya. Silahkan. Baik, kita mulai dari judul. Karena ini tradisi, mungkin akan lebih baik atau menurut saya perkembangan itu menjadi dinamika. Lanjut. Ya, di bagian latar belakang masalah ini tidak terdapat footnote atau catatan kaki. Lanjut, rumusan masalah. Di bagian rumusan masalah tidak terdapat adanya kalimat pendahuluan. Bagian manfaat. Untuk manfaat praktisnya sendiri itu akan lebih baik jika dijelaskan lebih spesifik. Untuk kajian pustaka, sudah, itu saja bu. Dalam penulisan ya, dalam penelitian, semua ini penelitian. Ya. Ya. Dalam penelitian, nanti ditambahkan itu siapa? Rais ya. Dalam penelitian ini beberapa referensi ya. Dijadikan dasar dalam penelitian. Misalnya. Skripsi ya. Kemudian. Skripsi satu. Lokus ini lah. Buku-bukunya yang satu. Satu. Tambahkan ini. Jangan banyak buku. Buku tentang tradisi, budaya. Kemudian tentang keraton, solo juga. Tadi kamu sedikit juga melawan suksesi. Atau di pemerintahan, apa di kasunanan. Nah, itu banyak. Itu yang juga, itu kaitannya maka seperti saran dari bintang tadi, dinamika. Itu betul. Karena ada dinamika dari PP-12 kemudian ke PP-13. Kemudian ada permasalahan lagi. Nah, itu kan tiga. Ada hal atau yang bisa dirujuk dari secara kronologisnya juga jelas. Itu ya. Nanti tambahkan kajian pustakanya. Jangan hanya itu saja. Karena sudah banyak juga penelitian tentang biaya selamat ini ya. Sudah banyak penelitian-penelitian. Maka kamu rujuk. Surah supaya untuk menunjukkan bedanya tadi. Misalnya dulu sudah ada banyak penelitian. Kemudian penelitian lain bukan penelitian dari sosiologi. Penelitian lain. Jadi, untuk menunjukkan bahwa tulisanmu tadi orisinal. Tidak nyiplak atau tidak hanya kompilasi dari tulisan-tulisan yang sudah ada. Itu ya. Nanti tambahkan itu. Buku-buku maupun penelitian yang sudah ada. Kalau saudara mau menulis dan nanti tentu saja masih perlu seminar besok ya. Itu apakah itu besok. Karena tulisan tentang ini, tradisi ini sudah banyak ditulis. Maka harus menunjukkan bedanya di mana. Kalau penulis dengan tema yang sama tetapi harus menunjukkan perbedaannya. Jadi, yang sudah-sudah itu untuk melihat. Oh, ini hanya ini saja. Ini saja. Nanti remusan masalahnya hanya satu-dua tadi. Katar belakang diadakannya kebuk. Kemudian bagaimana dinamika. Nah, dinamikanya itu bisa direnuk tadi. WB 12. Kemudian suksesi. Ada WB 13. Dan dalam WB 13 itu juga banyak permasalahan. Terkait dengan tradisinya. Kemudian nanti baru pada masa pandemi itu apa dilaksanakan atau tidak. Dan sebagainya. Bagaimana proses maupun pelaksanaan. Itu ya, Pak Is. Supaya diperhatikan. Terima kasih, Bu Sawitri. Ini namanya Hany. Silahkan sekarang Fakih. Ya, Fakih ya. Namanya Aska. Ya, Bu. Silahkan segera. Oh, iya. Udah enggak apa-apa. Pak Is dulu, nanti terus Iqbal ya. Oke, sama Aska. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fakih. Saya izin untuk mempresentasikan hasil proposes skripsi saya. Yang berjalan sejarah dan dinamika eksistensi Tunggu Komunis Celisten di Kota Depok, Jawa Barat pada tahun pada tahun abad 19-20 Masehi. Jadi kurang. Kurang. Ya, Bawah. Saya ngambil judul ini karena cari setelah itu ada enggak seorang penjajah atau pengusaha dari Belanda yang dibangun monumen dari pribumi, yaitu pribumi Kota Depok. Karena menghormati seorang yang menjadi Bapak Depok, Bapak Kota Depok. dan ada konflik antara pemerintahan pemerintah Kota Depok dengan komunitas sejarah di Kota Depok yang terkait membangun kembali secara seting. karena pada tahun 1960 Teguh ini sudah dihancurkan karena ini memuat memori kolonisasi. Satu, pertama rumusan masalah. berdasarkan isi dari latar belakang di atas ini umusan permasalah yang saya simpulkan. Bagaimana yang pertama bagaimana latar belakang dan sejarah eksistensi tubuh Cangestin. Kedua apa dinamika keberadaan tubuh Cangestin di Kota Depok. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui latar belakang dibangunnya tubuh Cangestin dan kedua mengetahui dinamika keberadaan tubuh Cangestin di Kota Depok. Manfaat penelitian ini adalah penelitian ini dapat menjadi acuan yang bisa digunakan sebagai fesis sudi akademis maupun pakis mengenai perkembangan tubuh kolonis Cangestin di Kota Depok. Penelitian ini memberikan informasi yang lebih mengenai tubuh Cangestin yang lebih dalam. Yang ketiga penelitian ini dapat membuat sudut pandang dari sisi sederah eksistensi Tugu Cangestin. Kijauan Pustaka referensi saya yang saya gunakan untuk membantu referensi saya yang dapat pencaya dan relevan terhadap subjek penelitian saya yaitu dari artikel dalam sudi kasus disonansi memori monumen kolonial sudi kasus Tugu Cangestin Depok Jawa Barat karya Alki Sukman. Sudi ini mengenai sejarah Cangestin datang ke Depok sampai pasal kematiannya dan konflik yang terjadi dikarenakan tubuh Cangestin yang kedua artikel yaitu mengenai Depok dan misi gospel masyarakat pada masa kini karya Fajar Muhammad Mubraha jurnal ini berisikan mengenai misi Cangestin seorang beragama yang taat untuk menyebabkan agama Kristen protestan di masyarakat Depok yang ketiga adalah artikel jurnal The Transformation of Cultural Famous Depok Society in West Java karya Fajar Muhammad Mubraha jurnal ini menjelaskan bahwa perubahan yang signifikan dalam bidang budaya pada kota Depok secara kronenis Cangestin berkuasa di kota Depok saat koronial itu saja yang bisa saya kasih Aska dan Gus Aluki untuk kritik Mas Mahdi boleh cover paling atas ini disini judulnya Sejarah dan Bintang Buka Eksistensi Menurut saya ini kurang tepat karena tidak mencerminkan study sejarah karena disini menyebutkan dinamika dan eksistensi padahal dinamika dan eksistensi itu dua hal yang berbeda terus selanjutnya untuk penulisan kota Depok Jawa Barat ini tidak perlu koma sama untuk temporalnya terlalu kurang detail harusnya sebutin aja dari tahun berapa sampai berapa karena kalau misalnya dipulis dari abad 19 sampai 20 ini terlalu panjang dan terlalu lama apakah bisa diteliti selama itu selanjutnya ke bawah sedikit itu ada title disusun olehnya ditulis dua kali ya disusun olehnya kalau dikenalin terus ke bagian rumusan masalah disini rumusan masalah yang pertama bagaimana latar belakang dan sejarah eksistensi tubuh Charles Lane dan apa dinamika keberadaan tubuh Charles Apakah dinamika apakah tubuh Charles Chastelline di kota Depok ini berkembang itu mohon diperiksa lagi rumusan masalahnya terus manfaat penelitian yang nomor dua penelitian ini memberikan informasi lebih mengenai tubuh Cornelis Chastelline ini tolong dibuat untuk lebih detail seperti mungkin memberikan informasi untuk apa untuk digunakan sebagai apa biar lebih terlihat manfaatnya selanjutnya di bagian tinjauan pustaka yang paragraf ketiga oh ini yang paragraf pertama ya kurang menjorok paragrafnya kalau lebih latin lagi terus yang bagian bawah artikel artikel jurnal ini gak ada nama jurnalnya sama yang bawahnya juga artikel jurnal doang gak ada nama jurnalnya seharusnya dimasukin nama jurnalnya juga metode penelitian sudah bagus sistematika penelitian juga sudah bagus cuma saran saya di bagian 5 ini untuk penelitian sejarah tidak memerlukan saran jadi lebih baik dihapus sarannya terus di daftar pustaka terakhir ini penelitian salah seharusnya di baris kedua tiap-tiap daftar pustaka itu mengerah selain itu ini di bagian jurnal tidak disebutkan volume dan halaman dan nama jurnal sekian terima kasih ya terima kasih Aska aku memberi masukan ya ini judulnya saya tidak bingung sejarah dan dinamika eksisensi ini tiga permasalahan sejarah saja sudah cukup dinamika juga boleh eksisensi saya tanya ini kamu itu mau menulis pembangunan kembali Tugu Cornelis atau menceritakan pembangunan Tugu Cornelis ya tanya dulu oke keduanya Bu keduanya kamu bisa menceritakan itu karena kalau meneliti tahun berapa itu tahun abad 19 dan sebagainya itu sumber-sumbernya itu berupa di arsip nah sebetulnya saudara harus memfokuskan penelitian itu yang pembangunan kembali yang dengan permasalahan ataupun pembangunan masa-masa waktu itu jadi peran dari Cornelis di Depok dengan kemudian yang bangun siapa itu tahun berapa Tugu Cornelis tahun 1914 1914 oleh siapa boleh sebutkan oleh masyarakat Kristen Protestan di Depok nah iya makanya itu di tadi bahwa kamu kamu fokuskan saja kalau mau menulis yang pembangunan Tugu Cornelis boleh kemudian kalau mau menulis yang mungkin pembangunan kembali ya pernah di atau tadi kan menyebutkan pembangunan kembali ada ada permasalahan itu boleh itu yang kamu peran dari pembangunan yang pembangunan sebelumnya itu sebagai latar belakang nah kalau kamu mau membuat paper tulisannya secara garis besar boleh gitu misalnya ya coba nanti kalau mau menulis kalau benar-benar menulis dan belum pernah ditulis itu kamu harus fokus dulu yang pembangunan di awal atau pembangunan kembali nanti diperhatikan jadi namun kamu apakah kamu punya kemampuan nanti ya kalau ditanya untuk meneliti dalam satu kurun waktu yang satu abad banyak arsip-arsip karena 19 itu abad 19 itu kan 18 berapa kalau abad 19 nah itu dibangun 19 berapa 14 berarti kan tidak belum seperti itu kemudian koronelis khas telan itu kapan datang kesana peminjil tadi misi koronelis saja sudah kalau kamu tulis untuk dalam misi penyebaran ajaran Kristen saja itu sudah satu skripsi sendiri perhatikan itu ya coba kamu ambil periode yang betul yang lebih kemudian apa penekanan saudara ini supaya nanti sebalik kalau bisa memahami benar apa yang akan saudara tulis itu kalau benar-benar menulis ya ini jadi kalau ini tadi misalnya kalau kamu masih ini kan juga enggak jelas sampai 19 sampai 20 nampak periode yang tidak jelas tadi temanmu juga yang jelas saja tahun berapa itu misalnya peran ke pembangunan Togogor nulis tahun berapa itu kemudian yang berikut nanti atau periode pembangunan kembali tahun berapa dibangun kembali ada permasalahan 2002 terus sekarang jadi dibangun 2002 dilaksanakan 2014 tetapi masih enggak bisa tetap ada hambatan dari kota Depok sampai sekarang belum belum upaya pembangunan itu juga boleh tapi upaya membangun kembali nanti di dipahami kalau memang ini masih sehingga tadi apakah itu kalau jadi permasalahan tentu saja ada harus pemesahan masalahnya gimana ada dalam manfaat itu upaya untuk bagaimana kemancahan masalah kalau saudara benar menuliskan secara kronologis apa jadi belum dibangun lagi ya belum itu masih masuk itu masalah pembangunan kalau itu tidak belum tidak eksis tidak ada karena tidak kalau sudah dibangun kembali revitalisasi atau renovasi tapi kalau belum dibangun itu permasalahan yang ada di dalam upaya membangun kembali itu boleh ditulis tapi sampai sekarang belum selesai tapi kalau sudah selesai itu kalau masih permasalahan sulit untuk mendapatkan ya gitu ya tahu maksud saya pakai oke 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 ya itu tadi ya supaya nanti lebih dipahami saja jadi pertanyaannya pun ya tidak terlalu lihat rumusan masalahnya ya tidak ada tadi kutipan ya kalau sudah tidak ada ya tidak eksis nanti bagaimana latar belakang secara dugu kastelen kalau ini dinamika keberadaan ya berarti masih ada kalau sudah tidak ada ya tidak bisa tidak berada itu kan eksis jadi berada nanti ini ya rumusannya di rumuskan yang benar dari periode yang kamu tulis itu periode yang kalau periode pembangunan itu karena peran kastel ini peran kastel dalam itu saya kira sudah ada tadi penelitian tentang itu nah kemudian pembangunan dugu ini kemudian kalau upaya pembangunan kembali ya kalau belum dibangun ya tidak usah ditulis malah nanti rumit ya ya saya kira cukup dari pakai kalau mau nanti direvisi ya kalau direvisi di kumpulkan kembali baik baik bu dipahami dulu selanjutnya fatihah dan ayu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang disawi dan teman-teman semua kali ini saya akan mempresentasikan hasil penelitian proposal seperti saya langsung saja mas hari ke para terakhir di latar belakang nah alasan saya memilih judul ini karena industri rotan di desa terangsang mengalami kemurun pada tahun 2007 karena krisis global yang berkepanjangan krisis global tersebut mengakibatkan hilangnya bahan baku dan berkurangnya tanah bekerja desa terangsang ditetapkan menjadi desa wisata oleh bubati bekerja tahun 2015 yang ditandai dengan diadakannya grepek penjelin rotan tahun 2016 yang pertama setelah ditetapkan desa wisata dan diadakannya grepek penjalin industri rotan bisa terangkat lagi di pasar domestik dan pasar ekspor namun grepek penjelin rotan terakhir diadakan tahun 2018 nah desa terangsang bukan penghasil rotan tetapi bisa berdiri menjadi industri vaksina rotan hal itulah yang menjadi keunikan dari desa terangsang dalam perkembangannya industri rotan mampu meningkatkan bedraan kehidupan sosial ekonomi masyarakat desa terangsang oleh karena itu penulis akan mengadakan penelitian dengan memilih berregulisasi antara tahun 2007 sampai 2018 untuk mengetahui perkembangan industri kerajinan rotan dan desa terangsang kecamatan Gaca Ubatan Suhajo next rumusan masalah berdasarkan pemaparan dalam latar belakang dapat direbuskan masalah sebagai berikut yang pertama bagaimana letak percebaran industri kerajinan rotan desa transan yang kedua bagaimana perkembangan industri kerajinan rotan desa transan tahun 2007 sampai 2018 yang ketiga bagaimana perubahan kehidupan sosial ekonomi masyarakat desa transan akibat adanya perkembangan industri kerajinan rotan desa transan tahun 2007 sampai penelitian penelitian ini adalah untuk yang pertama untuk mengetahui letak persebaran industri kerajinan rotan desa transan yang kedua mengetahui perkembangan industri kerajinan rotan desa transan tahun 2007 sampai 2018 yang ketiga mengetahui perubahan kehidupan sosial ekonomi masyarakat desa transan akibat adanya perkembangan industri kerajinan rotan desa transan tahun 2007 sampai 2018 next selanjutnya manfaat penelitian dengan beberapa tujuan yang tersebutkan dihadapkan penelitian ini memiliki manfaat antara lain yang pertama manfaat praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat mengenai persebaran industri rotan di desa transan dan perubahan kehidupan sosial ekonomi desa transan terhadap perkembangan industri kerajinan rotan di desa transan tahun 2017 sampai 2018 serta menjadi sumber pertimbangan pemerintah dalam pengambut kebijakan yang berkaitan dengan industri rotan yang kedua manfaat akademis penelitian ini diharapkan berguna dalam mengembangkan pengetahuan ilmu humaniora serta dapat menjadi acuan atau referensi dalam penelitian selanjutnya mengenai industri rotan selanjutnya adalah pasien bisakah literatur atau referensi yang digunakan sebagai pendukung dari penelitian ini adalah yang memiliki relevansi dengan permasalahan yang dikaji literatur dan referensi tersebut antara lain yang pertama buku Sartono Kartodice yang berjudul pendekatan ilmu sosial dalam metodologi sejarah yang kedua buku Sumberdaya Nabati Asia Tenggara nomor 6 rotan karya J. Bransfield dan N. Manokam yang ketiga skripsi Ima Apriyani yang berjudul strategi pengrajin dalam mempertahankan eksistensi kerajinan rotan studi di desa wisata rotan Trangsan Gata Sukaharja dari Universitas Surakarta yang keempat skripsi Agus Apriyanto yang berjudul dinamika ekspor kerajinan rotan desa Trangsan Kecamatan Gata Kabupaten Sukaharja tahun 1986 sampai 2009 yang kelima adalah artikel dalam jurnal inovasi dan kewirausahaan yang berjudul pengembangan usaha kerajinan rotan pendekatan action research studi kasus di UKM Asli Rotan Desa Trangsan Kecamatan Gata Kabupaten Sukaharja Karyanuning Setiawati Kawiji Next Sesemati Kepenulisan Gak usah Sudah Silahkan Ayo Baik kebagian rumusan masalah Menurut saya rumusan masalah yang ketiga itu termasuk ke dalam rumusan masalah yang kedua yakni mengenai perkembangan industri kerajinan rotan desa Trangsan karena dalam perkembangan itu terjadi perubahan kehidupan sosial ekonomi masyarakat jadi menurut saya bisa dimasukkan ke dalam rumusan masalah yang nomor dua begitu juga dengan yang bagian tujuan penelitian lalu di bagian manfaat penelitian manfaat penelitian yang akademis itu kan ditulis berguna dalam pengembangan mengembangkan pengetahuan ilmu humaniora karena ini merupakan penelitian ilmu sejarah maka bisa lebih dikerucutkan dalam pengetahuan ilmu sejarah seperti itu lalu bagian metode penelitian yang yang nomor dua yang bagian kritik itu kan dibagi jadi kritik ekstern kritik intern itu menurut saya yang penulisan huruf A B nya itu bisa lebih apa ya namanya lebih masuk ke dalam supaya bisa lebih rapi jadi yang nomor dua sama tiganya bisa sejajar yang AP bisa masuk lebih ke dalam lalu di bagian daftar pustaka menurut saya akan lebih baik jika dikelompokkan berdasarkan dari sumber buku sumber jurnal maupun skripsi sekian bu dari saya terima kasih generasi generasi ayu at transom 2007 2018 ya kamu sudah mengambil salah satu karya dari skripsi sini juga nah tadi rumusan saya tanya rumusan pertama rumusan masalah kok tiba-tiba bagaimana mengetahui letak persebaran nah itu apa kok tiba-tiba letak persebaran kalau kamu menuliskan di latar belakang masalah tentang latar belakang sejarah dan perkembangan itu itu tidak perlu tetapi kalau kamu di dalam latar belakang masalah belum menunjukkan perkembangan dan bagai dimana tempat-tempat industri itu itu bisa kamu melihat latar belakang sejarah perkembangan latar belakang sejarah dan perkembangan industri rotan sampai sebelum penelitian saudara itu lah kan nah itu nanti salah satunya itu kan wila darah mana saja dan sebagainya lah kemudian yang kedua dan ketiga itu tadi yang sama mungkin dari perkembangan itu ada perubahan dalam menyebabkan perubahan kehidupan perekonomian disana mungkin kamu bisa juga misalnya upaya yang dilakukan untuk pengembangan itu apa disitu juga ada upaya-upaya jadi bisa hanya dua rumusan masalah saja sudah cukup tetapi periode 2007 2018 itu kamu bagi dalam dua periode misalnya 2007 sampai 2000 berapa tadi terbentuk disa wisata 2015 kemudian kesudah itu 2015 sampai 2018 itu ya nanti itu di dalam sistematika penulisannya bisa dibagi dalam dua buah tapi rumusan masalah saja sudah latar belakang secara dan perkembangan dan yang kedua perkembangan tahun atau dinamika boleh dinamika industri retan dari tahun 2007 sampai perkembangan kan juga dinamis tapi juga perkembangan saja sudah cukup di dalam perkembangan ada perubahan ada permasalah dan boleh dilihat saya kira itu cukup untuk pateha selanjutnya terima kasih bu pebriat aula pebriat aula baik selamat siang bu sawitri dan teman-teman disini saya akan memaparkan proposal skripsi saya yang berjudul eksistensi kesanian dari bentol malian di dusun malian desa tempuran kecamatan parang kabupaten ngawi pada tahun 2015 hingga 2022 penentuan waktu 2015 hingga 2022 saya pilih dikarenakan pada jenjang waktu ini kesanian tarip pentol malian mulai mengalami perkembangan lagi setelah bertahun-tahun lamanya kesanian tarip pentol malian ini di dusun malian dan masyarakat dalam masyarakat ngawi mengalami suatu kemacetan atau bisa dibilang mengalami kehilangan dalam perjalanan perkembangannya masuk ke rumusan masalah berdasarkan pemaparan dari latar belakang dapat diambil rumusan masalah seperti berikut yang pertama ialah bagaimana latar belakang munculnya kesanian tarip pentol malian di dalam masyarakat dusun malian kedua bagaimana perkembangan kesanian tarip pentol malian pada tahun 2015 sampai 2022 keempat apa saja faktor yang memengaruhi terjadinya pasang surat kesanian tarip pentol malian ini dan keempat apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya pasang kesanian tarip pentol malian ini keempat apa saja hal-hal yang dilakukan oleh masyarakat dusun malian sehingga kesanian tarip pentol malian ini berkembang lagi pada tahun 2015 hingga 2022 kemudian tujuan penelitian tujuan dari penelitian ini adalah untuk yang pertama mengetahui latar belakang munculnya kesanian dari pentol malian di dalam masyarakat dusun malian yang kedua mengetahui perkembangan kesanian tarip pentol malian pada tahun 2016 hingga 2032 yang ketiga mengetahui faktor-faktor yang memengaruhi terjadinya pasang surat kesanian tarip pentol malian dan yang keempat mengetahui hal-hal yang dilakukan oleh masyarakat kesemuaian tinggal kesanian tarip pentol malian dapat penumpang lagi pada tahun 2015 hingga 2022 manfaat penelitian yang pertama adalah manfaat praktis penelitian ini memberikan informasi mengenai kesanian pentol malian yang ada kesanian malian serta penelitian perkembangannya dari kesanian pentol malian ini pada tahun 2015 hingga 2022 tanpa juga penelitian ini memberikan penjelasan mengenai faktor penyebab pasang surutnya kesanian tarip pentol malian dan upaya masyarakat disemulian dalam menjaga keberadaan kesanian tarip pentol malian ini yang lebih ada manfaat dauritis penelitian ini jemput memberikan manfaat bagi kalangan akademik maupun masyarakat pada umumnya yang membutuhkan informasi mengenai kesanian tarip pentol malian ini dan itu penelitian ini juga diharapkan selanjutnya kajian pustaka sumber dan referensi yang digunakan yang saya gunakan dalam membantu penelitian ini ialah yang pertama ada buku sejarah lokal dan tradisi ilisan tentang Bapak Temporjo yang kedua ada jurnal yang berjudul tarip pentol malian kabupaten ngawi sebagai media pendidikan karakter volume 6 nomor 2 karya YETI Rahmawati dari Universitas Negeri Surabaya dan yang terakhir ada artikel dalam jurnal studio sosial yang berjudul makna simbolik dari makna simbolik tarip pentol malian di tempuran parun ngawi volume 2 nomor 1 karya Hermin Ketika Surabaya dari Universitas PGRI Madiun mungkin itu saja yang dapat saya paparkan silahkan Allah baik yang pertama untuk penulisan footnote kurang menjorok ke kanan lalu rumusan rumusan masalah rumusan masalah nomor 2 3 dan 4 itu lebih baik dijadikan satu karena rumusan masalah nomor 2 yang perkembangan kesenian tarip pentol malikan pada tahun 2015 sampai 2022 itu sudah mencakup nomor 3 dan 4 begitu pula dengan tujuannya nomor 2 3 dan 4 dijadikan satu lalu kajian pustaka kajian pustaka yang kedua itu harusnya artikel yang berjudul tarip pentol malikan kabupaten ngawi sebagai media pendidikan karakter dalam jurnal pendidikan sejarah seperti di dalam daftar pustaka itu saja terima kasih ya terima kasih Allah tadi ya sudah disebutkan sudah saya tanya judulnya kok ini di tarip pentol melian di desa melian apakah ada tarip pentol di lainnya yang kemudian apakah kemudian nanti kalau namanya ini juga tarip pentol melian dalam penulisan misalnya keputusan atau surat-surat saya tanya hebriu iya bu ini kok kamu menulis tarip pentol melian di dusun melian karena memang namanya itu tarip pentol melian dan lahirnya juga di desa melian apa benar tarip pentol di desa lain atau di tempat lain ada tarip pentol atau tidak perbedaannya pentol melian itu lebih ke topengnya itu setengah jadi jadi tidak kayak pentol di ponorogo jadi maksud saya surat keputusan atau surat surat apa itu yang menyebutnya tarip pentol melian iya bu tarip pentol melian tidak hanya tarip pentol saja tidak tarip pentol melian misalnya sama disini ada disentuh kan cuma hanya menunjukkan di desa atau itu nama karena ini kan misalnya tidak hanya di di apa dikembangkan di daerah Aron Ngawi ya dikembangkan seluruh Ngawi atau tidak hanya di ini bu pentol melian tapi sekarang sudah mulai dikembangkan di seluruh Ngawi dengan ya nanti jadi itu ya saya hanya tanya itu kemudian tadi ada kata apa ya dalam masyarakat saya lupa di dalam kata terakhir di dalam majian pustaka ada kata oh ini remusan masalah aja remusan masalah gitu latar belakang rasa ngangguk di dalam masyarakat di dusun gitu aja melian dalam masyarakat yang munculnya itu di mana gitu kan muncul di mana kalau tidak di dalam masyarakat di dusun itu tempatnya kemudian tadi masukan ini cukup benar bahwa untuk tiga dan empat itu baris sebagian dari perkembangan ini itu ya nanti dilihat dua aja sudah bisa itu saja tujuan dan sistematika nanti disesuaikan kajian pustaka tadi sudah ditahulkan oleh teman ya saya kira cukup ke terima kasih ini ini masih sudah paham namun ya satu dua tiga ikhlas ikhlas dan hati hati iya sekarang kan ikhlas dan radita mari mari oke oke langsung dari jujurnya aja ya ya itu mengaruhkan tradisi sekaten terhadap nilai sosial budaya masyarakat Surakarta ya 2008 sampai 2021 mengapa saya ngambil 2008 karena biar rentang waktunya juga tidak kejauhan dan kok saya batas sampai 2021 karena di tahun sebelumnya itu ada tragedi yang membuat sekaten itu dihentikan gitu jadi nanti diterangin di bawahnya gitu dan sebentar oh nama oh iya langsung ke masalahnya masalahnya ya itu bagaimana masyarakat itu kan memahami masyarakat Surakarta terutama memahami akan keberadaan tradisi sekaten tubuh yang kedua apakah tradisi itu tetap mempengaruhi tentang kehidupan budaya masyarakat di Surakarta lanjut-lanjut bawahnya lagi manfaatnya yaitu tujuan tujuannya itu yang manfaatnya langsung itu ada manfaat praktis dan akademis gitu oh dan langsung ke kamu tuh baca apa ya oh ya manfaat praktis serius ya apa bu manfaat kajian manfaat secara praktis penelitian ini diberikan memberikan perurusan tujuan mengenai tradisi sekaten sebagai salah satu tradisi islami yang ada di itu harusnya tipu harusnya di kota Surakarta gitu bu dan tradisi islami yang ada di kota Surakarta Jawa Tengah manfaat akademis secara akademis penelitian ini diharapkan dapat berguna dalam salah satu penulisan sejarah tradisi sekaten di Surakarta gitu bu untuk kajian pustakanya bu untuk baca yang benar aja silahkan serius ya ini oh dalam kajian dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa pustaka yang diberikan dengan tema yang diambil jurnal penelitian berjudul sekaten merupakan upacara adat yang bernuansa religius karya SR Dinarto di dalam jurnal ini juga menjelaskan tentang sisi sekaten setahat sejarah yang dapat dijadikan sebagai alat untuk informasi mengenai rekam sejak ritual sekaten yang eksis hingga masa saat ini dan ada juga skripsi berjudul kitung sekaten antara religi dan ritus sosial yang ditulis oleh Hadawiyah Indah Utami yang membahas tentang nilai-nilai sosial yang tergantung di dalam praktis sekaten di kota Surakarta dan di dalam skripsi yang berjudul sekaten merupakan upacara adat yang bernuansa religius karya Ardi Narto memuat tentang pengaruh sekaten pada nilainya sosial budaya di Surakarta dan skripsi ini yang kuat terhadap adat sekaten dan dan langsung eh bawah bawah cukup ya daftar pustakanya enggak dibaca ya dibaca ya daftar pustakanya enggak usah dibaca ya bu lo kan Bernadetta baik tolong di judulnya ya ini untuk judulnya kurang spasi ya antara terhadap nilai sosial nilai-nilai sosial yaitu kurang spasi terus untuk nim seharusnya ya nimnya harusnya dibawah nama penyusun dan sehabis nama penyusun enggak usah dikasih titik ya oke baik ke latar belakang di paragraf terakhir itu paragraf terakhir latar belakang halaman satu ya itu pacara skaten skatennya harusnya enggak usah dibull terus kebawah lagi benar nah itu bulannya itu harusnya juga enggak usah dibull terus ke kajian pustaka nah di kajian pustaka ini harusnya jurnal penelitian itu ditulis artikel dari jurnal lalu judulnya enggak usah dimiringkan jadi dia dan merupakan upacara itu juga kurang spasi lalu kebawah lagi skripsi itu harusnya dimiringkan lalu judulnya tidak usah dimiringkan bisa saja lalu diapit tanda kutip terus yang bawah lagi itu harusnya penulis melalui penelitian ini menggunakan nah ini jurnalnya ditulis artikel dari jurnal lalu ada kata religius harusnya ditulis religius biasa dan kurang spasi antara religius dan karya iya lalu pada manfaat manfaat itu dalam penulisannya kabupaten harusnya ditulis kota Surakarta oke cukup segit cukup dulu saya terima kasih karena kita koreksi teknik penulisan sedara itu mau nulisnya kok awet-awetan ya kan ada bagaimana menulis bahasa Indonesia yang benar satu dalam teknik penulisan yang kedua saya tanya apakah ini mencerminkan studi sejarah terus bagaimana kamu akan melihat nilai-nilai budaya masyarakat itu apa saya tidak tahu jelaskan tradisi sekatan terhadap nilai-nilai sosial budaya pengaruh kemudian ada tahun apakah ini tulisan sejarah ikbal jadi coba dibawain lagi dibawakan nanti disitu ada latar berakangnya bukan emang dari dari nemah dan dibawa ke surakarta gitu ya niatnya untuk penyebaran agama islam gitu bu jadi kan budaya perbudayaan antara hindu-buddha dan islam kan berbeda jadi ada asimilasi ya perpaduan budaya gitu bu jadi yang mempengaruhi kayak jadi kan di dalam sekatan itu kayak ada yang apa namanya kayak nanti yang masuk gerbang dan sebagainya itu kayak dimulai dari pemukulan itu ya bu apa namanya pemukulan gamelan dan sebagainya itu jadi emang awalnya Sunan Kalijaga itu saya tanya dulu yang saya ngerti antar belakang sejarah oh iya yang saya tanya itu loh pengaruh sosial budaya ini apa sekatan itu mempengaruhi masyarakat apa pengaruhnya apa gitu kan kalau pengaruh sekatan terhadap nilai-nilai sosial budaya ini apakah studi sejarah untuk mungkin kalau ini ya perubahan atau pemahaman perubahan pemahaman nilai nilai terhadap tradisi sekatan itu bisa jadi sekatan ini religius sekarang berubah sekuler itu perubahan yang yang tidak dulu hanya sebagai siar agama sekarang cuma hanya untuk apa wisata saja senang-senang itu perubahan nilai budaya sosial bukan tidak budaya juga baik baik nanti saya revisi tapi kalau mungkin kamu bagaimana keberadaan atau eksistensi dari tradisi itu mengapa masih berlangsung itu boleh diberi tahun itu eksistensi tradisi sekatan tahun sekian nilai itu nanti ada perubahan nilai perubahan prosesi perubahan apa itu ada di situ itu ya kalau pengaruh sekatan terdapat perubahan sosial mempengaruhi apa sosial budayanya yang berubah itu seperti apa kan sulit juga mengukurnya akan lebih mudah misalnya keberadaan tadi eksistensi tradisi sekatan di Solo tahun sekian jadi ada oh dulu itu benar-benar religius banget dan itu masih dilakukan dengan baik kemudian fungsinya itu hanya sebagai tadi untuk siar tuntunan kemudian perubah sekarang hanya sebagai tuntunan atau hanya sebagai tantangan itu begitu supaya saudara nanti lebih memahami itu ya maka tolong nanti di revisi kamu lebih apa penekananmu yang dalam menulis ini jadi kalau memberi tahun itu ya kondisi tahun berapa ini kamu memberi tahun berapa itu 2008 2021 ada perubahan apa disini kalau nilai-nilai sosial berapa itu harus ya ya bu siap siap direvisi nanti dikumpul makasih ya bu ini masih 1,2,3,4,6,7 masih tanya 5 yang saya data tambah 2 yang kemarin gimana Fahri ketanya Fahri dulu masih dilanjutkan atau kita teruskan besok Senin lanjut lanjut aja ya saya silahkan hilang oh masih iya 6 1,2,3,4,5,6 gak apa-apa hilang nanti yang belum bisa hilang dan Alivia baik selamat siang Bu Sawitri dan juga teman-teman pada hari ini saya akan mempersentasikan tugas proposal sejarah saya yang berjudul Perkembangan Politik Pengadaan Alutsista Angkatan Darat Republik Indonesia pada tahun 1945 sampai 1962 alasan saya memilih judul untuk tugas proposal sejarah ini karena saya tertarik dengan sejarah awal politik terbentuknya TNI AD khususnya dan juga mengenai sejarah awal mulanya tentara nasional Indonesia bisa mempunyai Alutsista Perang pada tahun 1945 sampai 1962 karenanya pada saat itu Indonesia baru saja memperoleh kemerdekaannya dan juga karenanya masyarakat terutamanya masih belum mengetahui asal mulanya Indonesia bisa mendapatkan persenjataan dengan negara-negara barat seperti Amerika Serikat Terpah Barat hingga Eropa Timur dengan jalur diplomasi politik militer maka oleh karena itu masyarakat menjadi tahu asal-usul dari pengadaan Alutsista TNI Angkatan Darat dengan cara jalur politik militer atau sekarang biasa disebut dengan kerjasama militer untuk rumusan masalah berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan di atas maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan dalam penelitian ini yang pertama bagaimana keadaan politik Indonesia beserta kebijakan pengadaan dan penggunaan Alutsista Angkatan Darat Republik Indonesia pada masa revolusi kemerdekaan pada tahun 1945 sampai 1949 yang kedua bagaimana keadaan politik Indonesia beserta kebijakan pengadaan dan penggunaan Alutsista Angkatan Darat Republik Indonesia pada revolusi parlementer pada tahun 1950 sampai 1960 yang ketiga bagaimana keadaan politik Indonesia beserta kebijakan pengadaan dan penggunaan Alutsista Angkatan Darat Republik Indonesia pada masa revolusi demokrasi terpimpin pada tahun 1962 sampai 1962 yang tujuan penelitian berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan di atas maka penelitian ini memiliki tujuan yang pertama mengetahui keadaan politik Indonesia beserta kebijakan pengadaan dan penggunaan Alutsista Angkatan Darat Republik Indonesia pada masa revolusi kemerdekaan pada tahun 1945 sampai 1949 yang kedua mengetahui keadaan politik Indonesia beserta kebijakan pengadaan dan penggunaan Alutsista Angkatan Darat Republik Indonesia pada masa revolusi parlementer pada tahun 1950 sampai 1960 yang ketiga mengetahui keadaan politik Indonesia beserta kebijakan pengadaan dan penggunaan Alutsista Angkatan Darat Republik Indonesia pada masa revolusi demokrasi terpimpin pada tahun 1960 sampai 1962 manfaat manfaat penelitian yang pertama manfaat akademis manfaat akademis dalam penelitian ini adalah sebagai media referensi bagi peneliti selanjutnya dan memberikan secara ilmiah kontribusi sebagai referensi dalam penulisan yang berkaitan dengan sejarah militer tentara Angkatan Darat Republik Indonesia pada tahun 1945 sampai 1962 dan yang kedua manfaat praktis penelitian ini diharapkan memberikan manfaat kepada masyarakat awam guna menambah pengetahuan tentang alat utama sistem persenjatan terutama di matra TNI Angkatan Darat Negara Republik Indonesia pada tahun 1945 sampai 1962 yang kajian bustaka penelitian ini menggunakan beberapa bustaka untuk menungkapi data-data sekaligus menunjang tema yang dikaji yang pertama saya mengambil buku yang berjudul sejarah TNI jilid pertama pada tahun 1945 sampai 1949 penerbit Jakarta Markas Besar TNI Nasional Indonesia Pusat Sejarah dan Tradisi TNI Tahun Terbit 2000 yang kedua saya mengambil artikel yang menyebutkan sejarah TNI Angkatan Darat penulis Nandang Hermawan yang menjelaskan mengenai sejarah awal politik terbentuk TNI Angkatan Darat yang ketiga artikel yang menyebutkan kafeleri Angkatan Darat bermodal warisan Belanda penulis Patrick Matanasi yang menjelaskan mengenai awal pengadaan alusisa TNI Angkatan Darat yang mulanya dari tahun 1950 sampai 1960 dan yang terakhir saya mengambil skripsi dari Wisnu Prasetyo dari Universitas 11 Maret yang berjudul Politik dan Alusisa Angkatan Udara Republik Indonesia pada tahun 1945 sampai 1966 sekian presentasi dari saya kurang lebihnya mohon maaf terima kasih silahkan Olivia yang pertama footnote footnote yang pertama tuh harusnya judulnya jangan kapital semua jadi kapitalnya di awal kata aja yang kedua footnote footnote lagi mas ke bawah footnote kedua sama ketiga kan itu sumbernya dari artikel harusnya judulnya pakai tanda peti terus kajian pustaka kajian pustaka yang buku seharusnya judulnya nggak pakai tanda peti lalu tidak dijelaskan karya siapanya lalu ada kajian pustaka yang artikel harusnya tidak cetak miring judulnya tanda petik aja selanjutnya ada daftar pustaka nah ini daftar pustakanya nggak sesuai alfabet ya kayak ngacak gitu harusnya kan sesuai alfabet terus daftar pustaka yang pertama seharusnya tanda titik duanya nggak pakai spasi setelah kata ekonomiknya terus daftar pustaka yang kedua seharusnya judulnya jangan kapital semua kapitalnya di awal kata aja lalu untuk daftar pustaka yang bersumber dari website seharusnya judulnya pakai tanda petik yang terakhir daftar pustaka yang kedua itu seharusnya di sebelah Jakartanya ada tanda titik dua bukan titik aja terima kasih ya terima kasih Olivia tadi teknik penulisan ya terutama cara menulis yang harus saudara perhatikan yang benar tadi sekalian alutista adem 4562 mengapa nanya 62 sampai 62 katanya dulu anasannya ya bu karena pada saat itu militer Indonesia mulai melakukan kerjasama itu pada masa demokrasi terpimpin yang mulainya pada tahun 1962 eh 1960 sampai 1965 udah sampai demokrasi terpimpin kamu tidak benar model dari Leonardo ada pengaruh peran tidak di dalam di Yopo pembebasan irian barat kemudian konfrontasi di Malaysia itu angkatan darat apa tidak berperan kemudian alutsistanya apa yang dipakai dan sebagainya kan hanya pengadaannya saja tidak pemanfaatannya kalau begitu ya saya tanya karena kalau yang tulisan Leonardo itu kan sampai 65 gimana jadi jadi perkembangan politiknya Bu pengadaan alutsistanya hara iya saya tanya tapi kan 62 itu ada peristiwa di irian barat kemudian juga setelah itu konfrontasi Malaysia apakah angkatan darat itu tidak memanfaatkan alutsistanya kemudian dengan politiknya kalau kan angkatan udara mengambil dari mana itu pesawatnya kemudian apa alat-alat dari mana gitu tidak beda saya tanya kalau sudah sedikit tahu mungkin kok di titik 62 aja gitu padahal ya pemanfaatan dari alutsistanya itu dengan kaitannya juga politik iya bu pada saat tahun 60 itu benar adanya apa perjanjian KMB itu bu dan Malaysia itu itu apa KMB tau Malaysia nanti apa dipahami lagi kalau kamu membaca itu dengan punya Leo itu coba apa yang ada disitu Leonardo itu supaya lebih nanti pembatasan itu saya cuma tanya itu coba dikaji lagi pembatasan kok 62 itu apakah tidak bisa di